Itu akan dilanjutkan oleh Kementerian Sosial dan Masyarakat Atau Kementerian Sosma Silahkan bagi Menteri dan juga Wakil Menteri dari Kementerian Sosial dan Masyarakat Silahkan untuk dibuka videonya Oke Oke, kepada Menterinya, Kak Yudha silahkan dibuka voice-nya Itu masih di-mute Oke, lupa-lupa, sorry Oke, kalau sudah Nah, silahkan untuk memperkenalkan apa sih itu Kementerian Sosma Dan juga apa aja si prokernya Saya persilakan untuk menjelaskan Oke, dan juga jangan lupa memperkenalkan Menteri dan Wakil Menterinya Oke, silahkan Oh ya, oke Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam Om Suwasyastu, nama Udaya Oke, kita perkenalkan dulu ya Perkenalkan nama saya Yudha Anggara Saya kebetulan Alhamdulillah Dibi Amanat Sebagai Menteri Sosma tahun ini Dibi Amsarapati Kemudian ada waktu saya Halo semuanya, saya Yudhinda Sebagai Wakil Menteri dari Kak Yudha atau Sosma Dan di sini saya dari Angkatan 2018 Oke, baik Jadi pengenalannya udah Kita lanjut ke Tentang Sosma ya Oke, jadi Sosma sendiri Singkatannya ya Kita lanjutkan kepanjangannya dulu Tentang Sosial Masyarakat Jadi Kita di Kementerian yang mana memang bergerak di Bidang Sosial Karena kita terjun langsung ke masyarakat Kita Cari Masalah-masalah atau problem-problem Apa saja yang ada di masyarakat Yang kemudian kita cari solusinya Dan kita Buat dalam bentuk broker Nah broker-broker ini Setelah yang nantinya Insya Allah Jika orang meridoi Ini menjadikan Jawaban bagi masalah-masalah Yang ada di masyarakat Nah kita ada sendiri Ada empat Broker Dari Sosma Pertama Yaitu Avisen Atau Kau hati mengajar yang mana Sudah Banyak kalian dengar Terutama dari teman-teman 2018 Ataupun 2019 Dan juga 2017 Sudah sempat tahu FKUHT mengajar Di laku tahun pertama Dan alhamdulillah Mendapatkan banyak prestasi Dan banyak respon positif Dari teman-teman Soal yang di FKUHT Jadi FKUHT mengajar sendiri Merupakan kegiatan Sosial kita Bagaimana kita mengajarkan Anak-anak rumah belajar Tentang kesehatan Dan bagaimana cara hidup Bersih Dan kegiatan yang Yang mana Pengabdian masyarakat Nah Pengabdian masyarakat Pengabdian masyarakat Ini adalah kegiatan yang mana Kita melakukan Istilahnya Seperti baksas Atau pengabdian masyarakat Langsung Desa-desa Tahun kemarin Kita sudah melakukannya Di Tawangan Dari teman-teman 2018 Maaf 2016 Yang kemudian Ini Kepakantian terangkatan Harusnya Tahun ini 2017 Akan dilakukan Namun ada sedikit kendaraan Dengan adanya pandemi Mungkin kita akan Relokasi kembali Bagaimana pengmasnya kita Namun Tetap Tahun ini Insya Allah Pengmas akan tetap dilakukan Selain itu Ada beberapa inovasi Terkait dengan Prok-prok-prok yang ada di Pengmas Kemungkinan besar Antara Abisan Dan juga Pengmas akan Dijadikan satu Jadi satu kegiatan Bareng-bareng Jadi Kegiatan akbar Tentang Kesosialan Dan hubungan kita Dengan masyarakat Satu langsung Oke Selanjutnya Kak Binda Apa lagi Nah terus Yang kedua itu Ada Desbin Sama dokcil Nah kalau dokcil ini itu Singkatannya adalah Dokter Cili Dimana Kita nanti itu Mengadakan lomba Lomba ini dibuat Untuk anak SDSD Jadi Juga memperkenalkan Sebenarnya Oh ini lo FK hangtua Ini lo FK hangtua Jadi ya setelah otomatis Kalau dia punya kakak nih Mau FK gitu Oh hangtua aja Gitu Jadi kayak untuk Memperkenalkan diri Memperponaskan diri Ini lo FK hangtua Gitu Terus Dimana nanti itu Juga Ada beberapa babak Babak-babak gitu Sampai nanti Ditemukan Satu dari Juaranya Terus yang kedua Adalah Desbin Nah Desbin ini itu Sebenarnya Hampir sama kayak Pengmas Kayak pengabdian di masyarakat gitu Tapi bedanya Kalau Desbin ini tuh Berkelanjutan Kalau pengmas Itu kan kayak Sekali datang Udah selesai gitu kan Kalau Desbin ini tuh Bener-bener kayak continue Tiga bulan sekali Ataupun berapa bulan sekali Dimana nanti kita juga Kayak Nge-follow up Dari desanya itu Dan itu juga Diharapkan nanti Dari FK hangtua itu Dapat Memiliki Desa yang emang Dibuat Desbin Untuk Lima tahun ke depan Atau beberapa tahun ke depan Seperti itu Ada yang tambahkan Kak Yuda Jadi teman-teman Untuk teman-teman Yang memang memiliki Jiwa sosial yang tinggi Juga keinginan Untuk membantu orang lain Kalian bisa join kita Di Kementerian SOSMA Skill-skill kalian Terutama Skill-skill medis Dan Mungkin ada yang pinter Mungkin bisa mengajar Bisa join kayak kita Kita memang langsung Terjun ke masyarakat Jika kalian ingin tahu Bagaimana kondisi masyarakat Dan ingin membantu Mereka menyelesaikan masalahnya Ikut kita Kita berkontribusi bareng Di Kementerian SOSMA Selain itu Selain itu juga Kalian bisa Apa ya Kayak Menerapkan skill-skill kalian Yang udah diajarin di kampus Kayak Pesertensi atau apapun itu Nanti kita langsung ke Masyarakatnya Langsung bisa Mengaplikasikannya Dengan baik dan benar Sudah 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 Kayak Kenapa sih Anak Teman-teman Maupun adiknya ini Harus join Ke Kementerian SOSMA ini Apakah ada Sesuatu Bumbu-bumbu Cinta Atau apa Bisa dijelaskan Oke Mau jawab Pak Yudha Oke Jadi tak jawab ya Kak Mampu Jadi gini Untuk SOSMA Kenapa kalian harus join ya Karena Tadi aku sudah sempat bilang Bahwa Kalian kalau ingin jadi Orang yang istilahnya berguna Ya semua orang pasti ingin jadi orang berguna Tapi kalau ingin Terasakan langsung Terutama di zaman-zaman kuliah ini Zaman-zaman Di mana kita diberikan kesempatan Untuk mengabrik pada masyarakat Nah itu Mungkin SOSMA Adalah tempat yang kuas untuk kalian Selain itu Di SOSMA kita juga Kita sangat sederhana Di SOSMA itu Kita Apapun Keterbatasan Dari Tempat Ataupun Apa istilahnya ya Kita sangat sederhana gitu Dalam setiap prokernya Kita gak pernah muluk-muluk Kita Adanya ini ya jalan Adanya itu ya jalan Kita gak pernah Karena ada hal-hal yang Mampu mengagui kita Dan selain itu juga Kita juga Setelahnya bisa berkomunikasi Langsung dengan masyarakat Kita juga Setelahnya bisa melatih Komunikasi kita nantinya Di masyarakat Terutama kita kan Penting juga untuk komunikasi itu Edukasi kepada masyarakat Kalau kita sudah jadi Jadi dokter Ataupun jadi teman-teman Apotek gitu Terus juga Sosma Bisa jalan-jalan Karena kan kalau Desbin kan juga Di desa-desa Jadi kayak Adventure gitu Cuman ini di desa Kan seru Kapan lagi sama kita Ya Kita bisa Merasakan Gimana rasanya Jadi KKN lah KKN tuh kayak Desa Penari lah Tapi gak ada horornya Adanya seru-serunya Iya Benar sekali Jadi jangan lupa Gabung sama Sosma Ditunggu kontribusinya Semuanya Oke Jadi Dikenakan belum ada Pertanyaan Silahkan Untuk Kementerian Sosma ini Untuk Ditutup Perkenalannya Untuk Kementerian Sosma Terlebih gaul Silahkan Oke Terima kasih Kak Ragil Jadi teman-teman Sekali lagi Saya bilang Kalau kalian memang Ingin membantu masyarakat Dan memiliki Jiswa sosial yang tinggi Dan ingin melatih Skill kalian juga Melatih cara Berkomunikasi Dengan masyarakat secara langsung Yang mana itu memang Sangat penting Kita butuhkan Nantinya waktu kita Menjadi Router maupun apotekar Kalian boleh ikut Sosma Kita Terlalu untuk Dia Dan Menjadi mahasiswa Seutuhnya Karena Salah satu Tritarma perkuluan Tinggi ya Ada pengabdian masyarakat Nah itu Sudah Terima kasih Atas kementerian Sosma Dari menteri dan wakil menterinya Silahkan untuk Ditutup videonya Oke Oke Thank you Goodbye Assalamualaikum Waalaikumsalam